saya sedang menjelaskan akidah keyakinan seorang muslim bagaimana dalam islam diajarkan innal malaikata sesungguhnya malaikat latadakhulul buyud tidak masuk ke dalam rumah fiha tamathil kalau di dalam rumah itu ada patung mengapa malaikat tidak mau masuk ke dalam rumah yang ada patung karena di antara tempat-tempat tinggal jim adalah patung apakah saya mesti meminta maaf contoh dalam islam dikatakan sesungguhnya kabirlah orang yang mengatakan Allah itu tiga dalam satu satu dalam tiga saya jelaskan itu di tengah umat islam otomatis orang luar yang mendengar itu tersinggung apakah tidak apakah perlu saya minta maaf sudah tentu penajaran saya kalau saya perlu minta maaf berarti ayat itu mesti dibuat kalau me Terima kasih.